Pemirsa 12 orang Jemaah Haji tiba di kantor pusat pemerintahan kota Serang, Banten, Senin, Siang. Ketulangan 12 orang Jemaah Haji ini merupakan kelotar ke-22 dari Embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Semua Jemaah Haji kelotar terakhir ini kembali ke ibu kota Provinsi Banten dengan kondisi sehat dan negatif COVID-19. Salah seorang Jemaah Haji asal lontar, Budi Harjo mengucapkan rasa syukur dan terima kasih pada wali kota Serang Syafrudin yang telah memfasilitasi kepulangan para Jemaah. Kepulangan 12 orang Jemaah Haji kelotar ke-22 berjalan lancar. Kami sangat berterima kasih sekali sama Pak Wali dan sama semua perangkatnya dari Kemenang, dari Kanwil, semuanya. Dari Cedah itu jam 3. Jampai Indonesia? Kami transit dulu di Medan, makanya agak lama. Jadi transit dulu di Medan, 1 jam setengah. Ya kita lagi menunggu, nanti ada rapat evaluasi di Kementerian Agama terkait ibadah haji. Seperti kemarin ada usulan penambahan obat-obatan, karena memang keterbatasan obat akhirnya banyak Jemaah Haji yang kekurangan obat. Tentu ini kita akan sampaikan nanti di rapat evaluasi pemberangkatan haji tahun 2022. Ya karena nanti ada rapat lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan Kementerian Agama terkait.